Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Andy Agusti Channel Di sini saya akan memberikan tips atau tutorial Untuk perawatan taman Halaman yang ditanami dengan rumput gajah mini Seperti ini Bagi teman-teman yang mempunyai halaman yang berniat ditanami rumput gajah mini Biar kelihatan hijau, sedap dipandang mata, seger Itu perlu perawatan Jadi nanti akan rumput gajah mini ini akan kejar-kejaran dengan rumput liar Jadi teman-teman harus siap-siap mencabut rumput liar yang tumbuh Jadi biar bagus, rapi Rumputnya rapi Tanpa ada pengganggu pandangan yaitu rumput liar Nah seperti itu Nah di sana itu Tumbuh rumput liar sudah tinggi-tinggi Nah itu ya yang tumbuh ke atas itu Nah Itu Itu mengganggu pandangan Jadi harus sering dicabut ya Biar dia tidak mengakar tambah dalam dan tambah kuat Sehingga susah dicabut Oke kita lihat ke sana Sama ini juga ya teman-teman Daun-daun kering yang jatuh Juga harus sering dibersihkan Ini saya lagi Mumpung di rumah Saya Mau membersihkan Saya akan ambil rumput Yang liar Sama daun-daun kering yang Berjatuhan Dari pohon mangga ini ya Nah ini Sering berjatuhan Daun dan ranting yang sudah tua Jadi harus diambil Biar tamannya bersih Dari daun Ranting dan rumput liar Ini Ini sudah Tumbuh Nah sudah tinggi-tinggi ini ya Jadi ini harus segera dicabut Seperti ini Teknik menyebut untuk Ilalang Rumput ilalang Yang liar ini Yang sudah besar Seperti ini Ada tekniknya Ini seperti ini Nah diambil Dia yang Yang ini ya Satu akar ini Nah ini Ini satu akar Ini satu akar ini Nah ini di Dipuntir-puntir begini ya Nah di Gulung-gulung begini Dengan jari seperti ini Lalu setelah Dia sudah Sudah muntir Gini Tarik Sampai ke akar-akarnya Kalau tidak Dipuntir-puntir Begini Dia tidak Tidak terlepas Sampai akar-akarnya ya Nah jadi Seperti itu Teman-teman Perawatan Untuk taman Yang ditanami Rumput gajah Mini Biar Sedap Dipandang mata Tidak ada gangguan Pandangan Rumput liar Dan daun-daun Kering yang jatuh Seperti ini Bagi teman-teman Yang suka Berkebun Suka taman Di rumahnya Dengan Ditanam Rumput Seperti ini Harus sering ya Rajin membersihkan Mencabut Rumput liar Itu Apa ya Pengganggunya Ini rumput liar Kalau yang Daun kering Mudah ya Untuk disabu Aja Tapi kan Kalau yang ada Rumput liar ini Perlu Extra Tenaga Mencabut Sampai akar-akarnya Ini saya lagi Mencabuti Saya taruh di ember Ember besar Begini Kalau teman-teman Tidak kuat Untuk jongkok Duduk aja Pake Kursi kecil Saya seperti ini Saya Lapisi Dasarnya Saya berikan Ini apa namanya Plastik Fiber Fiber Potongan fiber Biar Tidak melukai Kursi Tidak melukai rumput Jadi Pake ini Kita sambil duduk Sambil cabut Rumput liarnya Jadi Kalau Tidak ada Rumput liarnya Terlihat bagus Seperti ini Ini baru Ditanam Satu bulan Yang lalu Rumputnya Jadi Rumput liarnya Ikut tumbuh Seperti ini Di sana Masih Belum Saya cabut Nanti akan Saya bersihkan Seperti itu Teman-teman Tips Untuk Merawat Kebun Atau taman Yang ditanami Rumput Gajah Mini Bagaimana Perawatannya Seperti itu Jadi Waktu Penanaman Rumput Gajah Mini Ini Tidak Full Jadi Tidak Rapat Rumputnya Tidak Rapat Jadi Diberi Jarak Ya Diberi Jarak Karena Ya Ngirit Juga Jadi Tidak Rapat Seperti Inilah Ini Kan Masih Terlihat Tanah Masih Terlihat Tanah Tapi Nanti Berjalannya Waktu Yang Terlihat Tanah Yang Terlihat Ini Akan Tertutup Sama Rumput Gajah Mini Dia Akan Menyebar Nanti Seperti Ini Sudah Menyebar Sudah Rapat Tidak Terlihat Tanah Lagi Sudah Rapat Tidak Kecuali Yang Ini Masih Belum Paling Sebentar Lagi Tanah Akan Tertutup Gajah Mini Yang Tumbuh Kesamping Kedepan Belakang Menyebar Menutup Tanah Yang Masih Kosong Masih Ini Masih Ada Tanah Yang Terlihat Nah Jadi Begitu Teman Teman Tips Untuk Merawat Taman Yang Akan Ditanami Rumput Gajah Mini Bagi Teman Teman Yang Akan Memulai Membuat Taman Di Rumah Dengan Menanam Rumput Gajah Mini Harus Harus Sadar Atau Harus Tahu Konsekuensinya Dalam Perawatannya Dengan Mencabuti Rumput Liar Ya Atau Suket Teki Suket Liar Itu ya Bahasa Jawanya Nah Itu Jadi Kalau Bersih Dari Rumput Liar Daun Kering Ranting Kering Yang Berjatuhan Akan Indah Sedap Dipandang Hijau Semuanya Nah Ini Bagus Jika Diberikan Sorotan Lampu Taman Lampu Taman Saya Coba Saya Sedang Mencoba Untuk Browsing Mencari Rumput Maaf Untuk Mencari Lampu Taman Yang Bagus Yang Murah Dan Tentunya Kalau Malam Hari Bisa Cantik Taman Kita Nanti Coba Kalau Saya Sudah Dapat Lampunya Saya Akan Buatkan Video Untuk Lampu Lampu Apa Yang Saya Pakai Oke Teman Teman Mungkin Segitu Aja Jika Ada Pertanyaan Isi Di kolom Komentar Saya Disini Juga Baru Pemula Dalam Ber Apa Berkebun Disini Saya Coba Sebelumnya Ini Tanah Kosong Selain Tanah Kosong Tidak Ada Rumput Sama Sekali Ini Saya Coba Untuk Biar Tampak Enak Dipandang Mata Saya Coba Untuk Tanam Rumput Gajah Mini Ternyata Bagus Perbedaannya After Dan Before Luar Biasa Jauh Ternyata Enak Sekali Jika Sedap Dipandang Mata Jika Ditanami Rumput Gajah Mini Jika Ada Aman Seperti Ini Oke Saya Coba Lihatkan Dari Jauh Nah Itu Teman Teman Penampakan Dari Jauh Terlihat Bagus Seperti Karpet Hijau Seperti Itu Ada Tanaman Bang Nah Terlihat Bagus Ada Tanaman Itu Berbunga Kelihatan Indah Juga Yang Ini Ini Namanya Krokod Terlihat Orang Nyebut Krokod Ada Bunganya Warna Merah Putih Pink Kuning Orange Macam Macam Jadi Kalau Dicampur Dari Satu Bagus Nanti Nah Disini Tanaman Pohon Mangga Jadi Terlihat Kalau Dari Jauh Terlihat Ijau Bagus Jadi Seperti Ini Penampakan Dari Jauh Teman Teman Ini Kalau Bersih Dari Lumput Liar Wah Keren Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Tutorial Atau Tips Dari Saya Untuk Bagi Pemula Yang Ingin Menanam Rumput Gajah Mini Dan Bagaimana Cara Parawat Oke Terima Kasih Teman Teman Salam Sehat Selalu Untuk Kita Semua Sukses Untuk Kita Bersama Jangan Lupa Seperti Ini Kita Tetap Pakai Masker Jaga Jarak Cuci tangan Hindari Kerumunan Dan Kita Selalu Diberi Perlindungan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke Terima Kasih Teman Teman Bye Salam Berkebun